cara meminta maaf kepada mantan karena selingkuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmatullahi wabarakatuh semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua amin nah kali ini kita akan membahas mantan lagi memang tidak akan pernah ada habisnya ya membahas masalah tentang mantan nah kali ini yang akan saya bahas itu adalah bagaimana cara meminta maaf kepada mantan karena anda selingkuh nah dengan tujuan mantan itu memaafkan dan bersedia untuk menjalin hubungan kembali nah di video ini dibuat untuk anda yang sedang atau baru saja putus dengan pasangan yang disebabkan karena anda itu berselingkuh dan anda ingin memperbaiki hubungan anda dengan pasangan anda serta berharap bisa kembali ya dengan pasangan anda nah berikut ini adalah beberapa hal yang bisa anda lakukan untuk meminta maaf ya meminta maaf dengan benar dan diterima oleh pasangan anda nah yang pertama itu adalah jangan sekali-kali membela diri anda loh kenapa kok jangan membela diri bah ya karena apapun alasannya perselingkuhan anda itu tidak bisa dibenarkan walaupun anda selingkuh ya mungkin karena berlaku pasangan anda yang membuat anda itu kecewa nah meski begitu ya selingkuh tetap selingkuh tidak bisa dibenarkan lalu yang kedua itu adalah mengakui kesalahan ya sedikit banyak lah itu mampu mengurangi rasa kecewa pasangan anda ya setidaknya itu anda itu sudah jujur mau mengakui dan bersedia untuk memperbaiki kembali lalu yang ketiga jangan sekali-kali anda ikut emosi dengan pasangan anda yang ada nanti malah semakin parah keadaan lalu yang keempat itu adalah jangan hanya meminta maaf melalui kata-kata saja buktikan kalau anda bersungguh-sungguh lah ingin kembali memperbaiki hubungan anda dengan tindakan nyata tidak hanya bicara maaf atau merayu saja nah itu anda lakukan lalu yang kelima jangan paksa menerima anda kembali biarkan dia memilih untuk kembali kepada anda atau meninggalkan anda dan yang keenam setelah tenang ingat setelah dia tenang jelaskan alasan anda jika dia belum tenang jangan sekali-kali membeli diri atau memberi penjelasan kenapa anda itu berselingkuh ya karena itu bisa membuat keadaan itu semakin ronyat dan yang terakhir turuti permintaannya apapun itu ya sebagai buktilah anda bersungguh-sungguh meminta maaf termasuk jika pasangan anda itu ingin mengakhiri hubungan anda dengan pasangan anda nah kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan saya mengenai cara meminta maaf kepada mantan karena selingkuh semoga bermanfaat ya jika mungkin ada yang ingin ditanyakan silakan anda bisa tulis di kolom komentar atau kirim pesan whatsapp ke nomor yang sudah saya cantumkan di video kali ini dan jangan lupa pula untuk anda subscribe like dan share dan tekan tombol loncengnya di channel ini ya karena masih ada banyak video yang menarik yang sayang untuk anda lewatkan terima kasih saya Barom Doni pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ya Allah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!